Bumi ini tunduk istilah Abah, Eropa merindukan kaki Abah, makanya Abah umroh ke Eropa, umum umroh ke Madinah, ke Mekah, ke Masjid, ke Eropa, ke Gereja. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim, Mekah sudah tidak ada juri. Mekah itu mau baca bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa puluh tahun Mekah salat, tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, kenapa angkat ke Mekah? Bukan ke Mekah hadimah, kesir narasa hadimah, bukan ke Mekah hadimah, kesir narasa hadimah, bukan ke Mekah hadimah, kesir narasa hadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official. Teman-teman, saudara-saudaraku dimenapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mereaksi pernyataan-pernyataan menyimpang dan menyeleneh dari Abah Abdul Gauss atau orang-orang sering menyebutnya Abah Aus. Abah Aus ini menurut para pengikutnya, beliau adalah seorang mursyid Torikoh Kodiriyah Naksabandiyah sebagai penerus dari Abah Anom Suryalaya. Akan tetapi banyak sekali pernyataan-pernyataan Abah Aus ini yang kontroversi, viral di sosial media. Langsung saja kita ke videonya. Bumi ini tunduk istilah Abah, Eropa merindukan kaki Abah. Astagfirullah, luar biasa. Luar biasa kalau sudah berada di makom seperti Abah Aus ini. Bumi tunduk, Eropa merindukan kaki Abah Aus. Kalau memang derajatnya sudah sampai seperti Abah Aus ini, memang seperti ini. Bumi tunduk. Makanya Abah umroh ke Eropa. Dan pas apa itu, teh? Astagfirullah, umrohnya ke Eropa katanya. Umum umroh ke Madinah, ke Mekah, ke Masjid, ke Madinah, ke Masjid. Jadi umroh ke Madinah, umroh ke Mekah itu sudah umum. Ya ujung-ujungnya pasti ke Masjid juga. Ke Madinah pasti ke Masjid, ke Mekah juga pasti ke Masjid. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Jadi itu sudah hal yang umum kalau umroh ke Mekah dan ke Madinah. Lalu bagaimana Abah yang tidak umum? Yang tidak umum itu seperti apa Abah? Coba. Ke Eropa, ke Gereja. Ke Eropa, ke Gereja. Astagfirullah. Na'udzubillah, semana Ujung-ujung. Jadi kalau umroh ke Madinah dan ke Mekah itu sudah umum. Jadi makanya Abah Aus ini umrohnya ke Eropa, ke Gereja. Na'udzubillah, sumana Uzubillah, min zalik. Astagfirullah. Jadi ini sudah jelas-jelas menyimpang, teman-teman ya. Umroh itu adalah sebuah ibadah di dalam agama Islam yang sudah ditentukan kemana arah kita umroh. Dan seperti apa tata caranya itu sudah ditentukan, sudah diatur di dalam syariat agama Islam. Ketika ada seseorang yang mempermainkan, yang memindahkan arah dan tujuan umroh itu, sama saja dia telah menyimpangkan syariat atau ajaran agama Islam. Walaupun umroh itu bukanlah hal yang wajib hukumnya, tetapi umroh itu sudah ditentukan tempatnya, sudah diatur tata caranya oleh agama Islam ini. Maka ketika ada seseorang yang memindahkan arah umroh, tempat umroh, maka dia telah merusak ajaran agama Islam. Tidak hanya merusak ajaran agama Islam, dia bisa terjerumus kepada kekapiran, kekupuran, kemurtadan, karena memindahkannya ke tempat yang dilarang oleh Allah SWT, salah satunya yaitu umroh ke gereja. Baik teman-teman, kita lanjut ke video berikutnya. Tidak hanya arah atau tempat umroh yang dirubah oleh Abah Awas, ternyata ibadah haji pun dirubah atau dipindahkan oleh Abah Awas. Kita simak videonya berikut ini. Waduh, sekarang di Mekah Al-Fatihahnya tidak ada bismillah jurig katanya. Jadi malah mengkritik bacaan Al-Fatihah yang ada di Mekah. Karena tidak memakai bismillah katanya. Bismillahnya tidak ada jurig. Jadi di Mekah itu mazhabnya bukan mazhab imam syafi'i yang tidak memasukkan bismillah ke dalam suratul fatihah. Jadi tidak ada masalah di Mekah itu al-fatihahnya tidak memakai bismillah. Karena itu hanya perbedaan mazhab atau perbedaan ijtihad saja. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi sampai bilang jurig segala macam. Mekah itu mau baca bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa puluh tahun di Mekah syarat tidak pakai bismillah. Kenapa angkai ke Mekah? Bukan ke Mekah Haji Ima. Ke Sirna Rasa Haji. Astagfirullahaladzim. Bukan ke Mekah Haji Ima. Ke Sirna Rasa katanya. Tidak tahu Sirna Rasa itu di mana ya. Saya baru dengar soalnya Sirna Rasa. Jadi Haji itu bukan ke Mekah tapi ke Sirna Rasa kata Abah Awas. Di mana lagi ini Sirna Rasa? Tadi Umroh dipindahkan ke Eropa, ke Gereja. Sekarang Haji dipindahkan ke Sirna Rasa. Waduh. Udah acak adut ini. Bukan ke Mekah Haji Ima. Ke Sirna Rasa Haji. Bukan ke Mekah. Satriliun kali ke Mekah. Demi Allah tidak akan jadi Haji. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Jadi menghabiskan uang triliunan pun pergi ke Mekah. Demi Allah tidak akan jadi Haji katanya. Na'udzubillah suman. Na'udzubillah minzalik. Astagfirullahaladzim. Gimana ini jamaahnya ini? Tuh. Pada bengong aja. Mendengarkan pengawuran, penyimpangan seperti ini. Diam aja. Astagfirullahaladzim. Apa nggak sadar kali ya? Ruh. Bahaya. Sholatnya pun dianggap siulan. Sholat dulu urus di sini. Di Indonesia. Yang benar. Sholatnya pun dianggap siulan katanya. Akhir jaman. Akhir jaman. Ngeri. Ngeri. Ngerinya kenapa? Ya ini pengikutnya banyak gitu. Kenapa masih diikutin gitu. Masih mau jadi pengikutnya. Padahal. Beliau ini sudah jelas-jelas ya. Diklarifikasi. Bahwa. Abah Awas ini bukanlah penerus Abah Anom. Dan saya pun pernah menanyakan kepada. Ustadz yang ada di sini. Beliau adalah mantan DKM kami. Dan beliau pernah berbayat kepada Abah Anom. Saya pernah menanyakan kepada Ustadz tersebut. Apakah benar Abah Awas ini penerus Abah Anom? Beliau menjawab bukan. Abah Awas ini bukanlah penerus Abah Anom. Jadi saya ini pernah menanyakan langsung. Kepada murid Abah Anom. Kepada orang yang pernah dibayat oleh Abah Anom. Jadi Abah Awas ini bukanlah penerus Abah Anom. Jadi gak usah diikutin lagi. Pernyataan-pernyataannya ini sudah. Ngawur. Sudah menyimpang. Jadi bagaimana tidak menyimpangnya teman-teman. Rukun Islam yang kelima. Dilecehkan. Dinistakan. Padahal itu wajib bagi umat Islam. Bagi umat Muslim. Yang mereka itu mampu untuk ibadah haji. Tetapi dilecehkan dengan dipindahkan katanya ke Sir Narasa. Ibadah haji bukanlah ke Mekah. Tetapi ke Sir Narasa. Kemudian di video berikut ini. Ibadah haji dijadikan sebuah candaan oleh Abah Awas. Katanya orang-orang yang ingin naik haji. Ya nikahi saja janda. Biar bisa naik haji tiap malam katanya. Jadi seperti itu teman-teman. Coba kita simak dan dengarkan. Maka Abah Awas sejak dulu. Istilah naik haji itu. Tidak suka kata naik haji itu. Naik itu naik seperti Abah barusan. Dari bawah ke atas. Itu naik. Kalau naik haji. Abah mesti cari janda haji. Masa tengarti? Kalau naik haji berarti para dudak-dudak jangan cari gadis. Cari janda haji. Supaya tiap malam naik haji. Ini naik haji. Nggak usah ke Mekah. Para dudak janjurkan cepat-cepat. Cari haji yang janda-janda. Kek. 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 Terima kasih.